Muhammad itu jarum gak kakak pakai dicari lagi langsung ketemu saking bercahayanya saking indahnya wajah Rasulullah Syeda Aisyah istrinya yang tiap hari ketemu yang kenal banget sama beliau ini hebatnya Nabi Muhammad gak ada abis-abisnya kagum sama Nabi Muhammad keindahan Rasulullah itu gak ada kelarnya gak ada ujungnya Syeda Aisyah puji tentang indah dan bercahayanya wajahnya Rasulullah kalau kita baru ketemu baru ngeliat kaget saking indah kaking cakepnya kan wajar sekali doang besok-besok mah udah biasa ini kita ngeliat HP pas baru beli cakep banget kalau udah lama mah biasa-biasa aja ketemu orang cakep banget hati ngeliat bini kita dulu pertama mah cakep banget sekarang mah cakep juga ini live soalnya nih bini gue nonton bahaya kalau kita manusia biasa kagetnya di awal doang sononya mah udah biasa dah apaan juga begitu tapi manusia yang luar biasa ini nabi Muhammad SAW seseorang tidak ada habisnya takjub kepada beliau bahkan istrinya sendiri pun selalu takjub kepada beliau melihat Rasulullah begitu bersinar wajahnya yang gelap kulitah langsung jadi terang menerang tapi ketika Sayyidah Aisyah memuji Rasulullah apa yang dikatakan Rasulullah celaka 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 orang yang gak bisa melihat wajahku di hari kiamat orang celaka di yawmul kiamat nanti diantaranya orang yang diharamkan Allah untuk memandang wajah Nabi Besar Muhammad kata Sayyidah Aisyah siapa yang gak boleh gak bisa melihatmu di hari kiamat wajahmu di hari kiamat ya Rasulullah kata Nabi Al-Bakhil orang yang bakil orang yang pelit orang yang pelit itu bukan orang yang ketika datang proposal, panitia, mulit dia kagak nyumbang bukan itu aja itu medit juga tapi bukan itu doang ini kalau bulan mohlid begini kan banyak orang yang dadakan sakit kadang kalau didatengin ke rumahnya apalagi kalau ada model-modelnya pakai petiah, panitia baru kemarin gue nyumbang udah minta kembangan lagi gak ada yang rugi orang mengeluarkan hartanya untuk kemuliaan Islam gak ada yang rugi orang yang mendemakan hartanya untuk majlis-majlis ilmu majlis-majlis zikir apalagi majlis mulit Nabi SAW diganti berlipat-lipat ganda oleh Allah SWT insyaAllah orang yang tulus nyumbang buat ajaran mulit dia diundang Nabi nanti untuk ziarah ke makamnya haji dan umrah insya insyaAllah makanya jangan gedeg kalau dimintain panitia mah mau modal sendiri bisa cuma kan gak mau menang sendiri mau ngajak yang lain makanya dia kelilingin tuh biar kebaikan semuanya merata betul gitu Ustaz? iya aja Ustaz Al-Bakhir yang gak bisa melihat wajah Rasulullah siapa Al-Bakhir? kata Nabi orang yang bakhil yaitu orang yang ketika namaku disebut dia tidak mau salawat kepadaku makanya jangan sampai antum hadir di majlis salawat tapi antum adalah orang-orang yang pelit orang-orang yang bakhil orang-orang yang tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad bikin suasana beda malam ini dalam pembacaan semuanya salawat bikin kampung ini gemuruh dengan salawat kepada Nabi Besar Muhammad mudah-mudahan kita hadir ke majlis maulid majlis ilim majlis zikir bisa membawa adab etika yang baik hilang tuh penyakit kurang asem jangan sampai kita hadir ke dalam majlis tapi kita justru merusak kesucian, kesakralan daripada majlis itu karena dalam majlis ini tadi Nabi bilang kita dikelilingi malaikat kita dileputi rahmat Allah kita diberikan ketenangan bahkan kita semua dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah di dunia kita ada di taman surga di akhirat kita berada di surganya Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kami ucapkan kepada Habib Mahbub Al-Habib Abdurrahman Bin Syah Al-Jufri yang telah menyamankan mau izu hasanahnya semoga kita semua bisa lebih menambah memperbanyak solawat kita kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terima kasih